Intro Dan disampingnya ada seorang dokter yang sebenarnya lebih ahli dalam masalah ini Dua orang yang bercerita tentang masalah virus ini Dengan pedenya, dengan yakinnya, dengan dia sebenarnya tidak tahu apa yang telah dia sampaikan Nah dan seorang dokter ini cuma mendengarkan dulu Dan akhirnya disamping dengan kata kala, tidak, baru saya ambil, maka akan diketahui Jadi istilahnya seperti itu, nanti Allah akan beritahu Nah jadi ada kata kala, setelah mereka berdebat, orang-orang kafir berdebat, saya ambil, maka mereka akan tahu nantinya Tahunya kapan? Ya kalau nanti sudah meninggal Jadi kalau sudah meninggal kita akan kata Kalau kita belum meninggal ya belum tahu Kita cuma meyakini kebenaran adanya berita itu Jadi disini mereka mencetak mencaci tentang tidak membenarkan Dan saling bertanya-tanya tentang hari pembalasan, tidak meyakini Fasa yang tidak munah akibat Allah Maka mereka akan tahu hakikat nantinya itu Hina ya raunan amron waqia Sesungguhnya perkara apa namanya hari kebangkitan itu nanti akan benar adanya Akan terjadi Bahaya raunan akibat istirza ini Dan juga dia berdebat sebagai akibatnya orang-orang yang menghina Jadi kalau saya akan mencaci sebagai nanti untuk menghina orang-orang yang telah tadi, bukan nih, orang yang tidak meyakini kebenarannya, mengikani Kemudian ada ayat berikutnya Kemudian mereka, apa namanya Sebagai mubala Pengulangan kata yang sama Kalau dalam istilahnya tikror Pengulangan kata ayat yang sama itu sebagai penguat Sebagai penguat atau sebagai bahwasanya diberita penting untuk kita pahami betul-betul Seperti dalam surat al-rahnan Fawiy'ayy alay rohba' Fawiy'ayy alay rohba' Tidak ada banyak Itu sebagai lill mubala Agar kita itu benar-benar memahami ayat itu Ini berita penting loh Seperti itu Nah seperti saya misalnya Saya nyuruh kepada seseorang memberikan sesuatu Tolong nanti berikan ayat misalnya seperti itu Kemudian Nanti jangan lupa dibawakannya Atau saya telepon lagi Jangan lupa beli air lagi Nanti belikan air ya Ini sebagai penguat Berita bahasanya ini berita penting Jangan lupa Jadi disini pun sama Ayat disini menjelaskan bahasanya Pentingnya berita ini Takqid lil wakil 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 Jadi sebagai penguat Dan sebagai takqid Ancaman Sehingga mereka itu Mengetahui ada adat dari Allah Dan siksa dari Allah Tumma asyara ta'ala Innal adil 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 ala Ala kudra'i ta'ala Nilki ma'kudja Ala kufar Fima'angkaruhu Min hamdil ba'ad Wa ka'annahu yakunu Innal ilah Alladhi qadara Ala hijyad Hadir masruqat Al idom Qadir ala hijyad Ibn Asba'da muhtih Kemudian Tumma asyara ta'ala Aladda Adil al-adilah Dari Jadi Ini Bisa dijadikan Sebagai apa ya Asyara Sebagai dalil Atas Apa namanya Kekuasaan Allah Dan dijadikan Sebagai hujah Buat orang-orang Kafir yang meningkari Kebenaran Padanya hari kiamat Wa ka'annahu yakun Innal ilah Alladhi qadar Qadar ala hijyad Hadir masruqat itu Jadi Sangat mudah Bagi Allah Untuk menciptakan Makhluk yang Dia ciptakannya Kemudian Dia Wafatkan Dia Matikan Makhluknya Kemudian Dia hidupkan Kembali Sangat mudah Jadi Hal yang Sangat gampang Maka disini Jelas sekali Bahasanya Kalau Pembahasan ini Sebenarnya Kalau kita Pikir Bahasanya Adanya hari kebangkitan Adanya hari pembalasan Maka kita harus Menyiapkan Itu semua Sampai dalam Kisahnya Rasulullah Itu berubat Ketika Ayat ini Turun Kalau kita Tidak sampai Berubat Baca aja Belum Tentu bisa Tersakir Tapi Rasulullah Sampai berubat Karena Saking takutnya Berita tentang Hari kiaman ini Dalam surah Al-Qur Salat Juga sama Rasulullah Berubat juga Karena Mungkin ceritakan Tentang Waili Yomai Jadi Seperti itu Kalau kita Banyalah Ketong Beato Rombok 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 Kalau Rasulullah Sampai berubat Ketika Banyalah Ayat ini Jadi Pembahasan ini Sangat Urjen Dan Karena itu Penting Kita Resapi Dan Penting Juga Kita Benar Benar Paham Sehingga Kita hidup Di dunia ini Itu Pasti Akan Dijisar Kita hidup Di dunia ini Itu Beribadah Kepada Ada Subur Ada Anggur Jadi Seperti itu Ketika Kita Benar Menyiadkan Ibadah Kita Karena Allah Maka Kita Mendapatkan Apa Yang Allah Tidak Allah Tidak Meninggali Jadi Ketika Allah Sudah Berkata Begini Ya Pasti Allah Memberikan Makanya Ibadah Kita Kita Dian Sengguh Sengguh Mencari Dada Subah Nah Itu Saja Dari saya Singkat Tentang Tafsir Surat Nata Mungkin InsyaAllah Memang Kalau Pembahasan Tafsir Itu Sangat Kalau Terperinci Bakal Lama Ini Makanya Saya Agak Mungkin 5 ayat Atau 10 ayat Atau 11 ayat Nanti Akan Saya Cicil Agar Pembahasannya Itu Lebih Mengenang Jadi Kita Dapat Memahaminya Betul Betul Nah Walaupun Nanti Saya Baca Cepat Maksud Satu Surat Bisa Saya Tadi Sudah Jelaskan Dalam Global Sudah Secara Global Menjelaskan Surat Anabat Pembahasannya Itu Tetapi Ketika Kita Terinci Lagi Kita Benar-benar Bisa Nanti Ketika Menemukan Ayat Baca Ayat Bisa Nangis Dan Bahkan Bisa Takut Ketakutan Rasulullah Ketika Teru Gini Ubah Selanjutnya Ketuk Ketuk Kita Ya Kita Bisa Dari Saya Semoga Yang sedikit Ini Manfaat Khususnya Buat Saya Pribadi Dan Buat Siapa Sekarang Orang Lebihnya Mohon maaf Wa Al-Auf Wukum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum